Mega Proyek Konstruksi Termahal Dunia Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, manusia dalam hal ini mewakili suatu negara saling berlomba dan berebut menunjukkan kecanggihan teknologinya dengan membangun infrastruktur dengan fasilitas dan kapasitas super modern serta biaya yang super mahal. Kenapa demikian? Karena pembangunan proyek infrastruktur ini membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan biaya miliaran dolar. Bicara soal mahal, ada sejumlah pembangunan proyek konstruksi atau infrastruktur termahal di dunia. Berikut daftar Mega Proyek Konstruksi Termahal di Dunia. Kasagan Fields Kasagan Fields adalah proyek pengeboran minyak yang terletak di Laut Kaspia dan mewakili penemuan minyak terbesar dalam 40 tahun terakhir. Untuk membuat proyek ini membutuhkan investasi sekitar 116 dolar atau setara 1.608 triliun rupiah. Operasional dari sumur minyak ini diperkirakan bisa memproduksi 90 ribu barel per tahun mulai 2017 nanti. Total cadangan yang bisa dieksplorasi di sumur tersebut mencapai 13 miliar barel. Kebocoran pipa dan kesulitan lainnya menyebabkan proyek ini molor. Salah satu persoalan lain adalah lapangan minyak ini berada di bawah tekanan tinggi, yang membuat pengeboran di sana sangat berbahaya. Para mitra yang terlibat dalam pembangunan ini adalah Shell, Exxon Mobil, Total, China National Petroleum Corp, Kasmunegas, Inpex, dan Agib Kaceo, dengan Shell bertanggung jawab untuk tahap produksi. King Abdullah Economic City Setelah selesai, King Abdullah Economic City diperkirakan menelan biaya pembangunan senilai 86 miliar dolar atau sekitar 1.188 triliun rupiah. Berjarak satu jam dari Mekah, kota ini pasti akan menjadi objek wisata baru besar untuk Arab Saudi. Kota ini akan mencakup beberapa hotel kelas tinggi, villa mewah banyak, beberapa universitas bergensi, dan bandara besar. TKX sebagian besar dibangun oleh kelompok real estate MR Properties. Perusahaan ini dikenal dalam membangun gedung tertinggi di dunia, Bunch Halifa, di pusat kota Dubai. Dubailand Konstruksi dari proyek ini sempat dihentikan pada 2008 karena krisis keuangan di Dubai, dan dilanjutkan kembali pada 2013. Investasi proyek sejauh ini mencapai 76 miliar dolar lebih atau jika dirupiahkan mencapai 1.050 triliun rupiah lebih. Jika selesai, proyek ini akan menjadi salah satu tempat hiburan yang terbesar dan paling mahal di dunia. Sebuah Disney theme park, teater imah, dan atraksi lainnya masuk dalam rencana. Aspek desain dari Dubailand akan dibuat mengacu pada cerita rakyat Arab, khususnya kisah Seribu Satu Malam. Songdo International Business District Proyek ini dibangun di atas tanah reklamasi laut di Seoul, Korea Selatan. Songdo IBD diperkirakan menelan biaya lebih dari 40 miliar dolar atau sekitar 553 triliun rupiah. Ini akan menjadi kota pintar lain dari yang lain, lengkap dengan wifi di mana-mana, tanaman daur ulang otomatis, dan inovasi teknologi lainnya. Beberapa replika landmark dari kota-kota lain akan dibangun di sana, termasuk salah satu dari Central Park. Yang satu ini akan memiliki sebuah pulau kecil penuh kelinci, dan rusa yang berkeliaran. Songdo IBD sedang dibangun untuk menarik bisnis dan wisatawan, dan akan berlokasi dekat dengan Bandara Internasional Incon. Proyek ini dimulai pada 2015 dan fase pertama ditargetkan bakal selesai pada 2029. Namun dana proyek ini sudah membengkak dari investasi awal. Fase pertama bakal menghubungkan beberapa kota besar di Amerika Serikat dengan kereta cepat, yang merupakan janji dari Presiden Barack Obama. CEO dari proyek ini, Jeff Morales mengatakan, meski protek bakal menelan biaya 33 miliar dolar atau 456 triliun rupiah dan lebih dari yang diperkirakan, biaya akan turun karena penerapan teknologi baru yang canggih. Proyek ini akan menghubungkan merced ke Bakersfield, dan pada akhirnya akan menghubungkan San Francisco dan Los Angeles dengan kecepatan kereta mencapai 220 mil per jam. T-Channel Tunnel Proyek ini menelan biaya 22,4 miliar dolar atau sekitar 309,6 triliun rupiah jika dikonversi ke kurs sekarang. Tak heran kereta bawah tanah ini adalah proyek yang mahal. Bahkan pembangunan proyek ini melibatkan 15 perusahaan Perancis dan Inggris. Terowongan mulai dilubangi pada 1988, dan di 1994 proyek ini mulai beroperasi. Namun sayang, kala dibangun proyek ini memakan korban 10 orang pekerja. Channel Tunnel terdiri dari 3 bagian, 2 rel terowongan dengan diameter 25 feet, dan 1 layanan terowongan dengan diameter 16 feet. Setiap rentang panjangnya 31 mil di bawah tanah.